Rekaman video yang diambil dari udara ini menunjukkan bahwa perairan di bantaran sungai segah masih saja terlihat berwarna kehijauan. Bahkan jika sebelumnya hanya sampai di kawasan kecamatan Gunung Tabur, kini kondisi ini juga sampai meluas ke daerah sekitar Bedungun dan Bujangga. Dari hasil kajian oleh perusahaan daerah air minum Tirta Segah Brau bekerjasama dengan Dinas Kesehatan menuturkan jika air di bantaran sungai segah masih aman untuk dikonsumsi. Karena dari PDAM sudah dilakukan filterisasi terlebih dahulu sebelum disalurkan ke keran-keran masyarakat. Demikian pula yang dirasakan masyarakat yang berdekatan langsung dengan sungai segah. Sejauh ini tidak ada keluhan terkait kesehatan saat mengkonsumsinya. Hanya saja jika dipakai untuk mandi warga merasakan air terasa lengket dan sedikit gatal-gatal. Namun dampak yang dirasa tidak begitu serius. Konsumsi sendiri apakah bisa dikonsumsi atau gimana? Insya Allah sih masih aman. Karena kami koordinasikan dengan Dinkes, kami cross-check data kami dengan data Dinkes. Mereka bilang masih aman Pak. Dan Dinkes juga kirim sampel ke Samarinda, ke Lopkesda. Jadi kami memang sengaja tidak Lopkesda karena kami mikir paling biba-biba akan di Sampai Dinkesda. Nanti kita akan paling cross-check. Tapi untuk masyarakat sendiri konsumsinya tidak berpengaruh ke Pak? Kalau kita sini tidak ada juga mendengar keluhan dari masyarakat. Tidak ada keluhan dari masyarakat. Tidak ada rasa-rasa pekat-pekat seperti itu. Beda rasanya memang air. Oh gitu. Dirasanya yang berbeda. Kalau dia dikonsumsi, kita kan air leading nih. Minum air leading. Cuman apabila mandi itu terasa kayak gatal-gatal aja gitu. Gatal-gatal? Terasa kayak gatal-gatal itu. Tapi tidak seberapa signifikan pengaruhnya sih. Kalau dengan standar air seperti ini masih agak lumayan lah. Dari kemarin-kemarin itu. Masih bisa dikonsumsi gak Pak? Kalau airnya sih. Karena kita ini kan minum dari PDAM. Sementara PDAM menyedotin ke sana. Di airnya disulingnya masih banyak bisa konsumsi air PDAM kan. Masih aman ya. Persoalan warna air sungai sega ini masih terus menjadi bahan perbincangan yang hangat di kalangan masyarakat. Sehingga pemerintah Kabupaten Braupun masih terus melakukan uji laboratorium dan lapangan agar persoalan air sungai sega ini dapat segera terselesaikan. Miko Gusti melaporkan untuk Bravision TV.